Raja Wali Emas, Jilip 33. Kunhang menggigit bibir, kemudian menekan debar jantungnya dan menjawab, suaranya bersungguh-sungguh. Dimoi, aku suka kepadamu, aku suka sekali kepadamu. Entah mengapa, dahulu ketika kau menampar pipiku dan merampas pedangku, aku benci sekali kepadamu. Aku benci dan selalu mendongkol kepadamu. Setelah itu aku terheran sendiri mengetahui bahwa kebencian dan kemarahanku kepadamu itu bukan karena pribadimu, melainkan karena aku merasa bahwa kau tidak suka kepadaku. Aku tidak senang karena kau tidak suka padaku, begitu perkiraanku dahulu. Setelah kita saling jumpa kembali, dan kau, kelihatan suka kepadaku, tidak membenciku, malah membelaku, aku, ahaha, sejak itu lenyap semua kebencianku kepadamu, menjadi suka sekali. Ketika kau pergi, ahaha, memalukan sekali, aku merasa rindu, ingin bertemu, ingin berdekatan. Ku anggap kau sebagai sahabat yang luar biasa, entah mengapa, rasa sayang memenuhi hatiku. Setelah sekarang ternyata kau seorang wanita, ah, tak tahu aku, aku bingung, moi-moi. Bulan bersembunyi di balik awan sehingga Kun Hang tidak melihat betapa macu gadis itu menjadi basah air mata, tapi mulut gadis itu tersenyum bahagia. Hang ko, katakan terus terang, apakah kau sekarang, setelah melihat bahwa sahabatmu ini seorang wanita, masih sayang kepadaku? Ahaha, soal itu, itu, ahaha, mana aku berani begitu kurang ajar, moi-moi. Mana aku berani menyatakan hal demikian kurang ajar. Kau adalah puterinya pamantan Beng San, kau berkepandaian tinggi, kau cantik jelita, sedangkan aku. Kau seorang pemuda luar biasa, Hang ko, belum pernah selama hidupku aku bertemu dengan seorang seperti kau. Kau hebat, kau mengagumkan hatiku dan aku, aku amat suka kepadamu, Hang ko. Hanya sayang. Sayang, apakah, moi-moi. Hang ko, apakah kau benar-benar tidak mengerti ilmu silat? Enci Huicu dan Enci Lieng bercerita banyak tentang kau, katanya kau mengerti banyak teori ilmu silat, tetapi tidak pernah melatihnya. Betulkah? Hem, agaknya betul begitu. Kalau begitu, mudah saja kau berlatih silat. Kau berbakat baik sekali. Aku yakin, apabilakah sudah berlatih, aku sendiri pun tak akan mampu melawanmu. CuiB tampak gembira sekali. S.S.T.T.T.T. Tiba-tiba Kun Hang berdiri dan menoleh. CuiB juga menoleh dan masih dapat melihat bayangan orang berkelebat cepat sekali, menghilang di dalam gelap. Ada orang, kata CuiB, terheran-heran mengapa ia kalah dulu oleh Kun Hang melihat orang itu tadi. Kun Hang juga sadar bahwa tanpa terasa dia telah memperlihatkan kelihayan matanya, maka cepat-cepat ia berkata, aku kebetulan menengok dan melihat bayangannya. Adik Cui Bi, lebih baik kita berpisah, biarlah besok masih banyak waktu bercakap-cakap. Tidak baik orang melihat kita bicara berdua di sini. Cui Bi mengangguk. Dan, Hang Ko, apakah kau masih tetap bersikeras hendak pergi meninggalkan aku? Tidak, tidak nanti kata Kun Hang. Selamanya desak Cui Bi. Makin berdebar hati Kun Hang, apalagi melihat gadis itu berdiri amat dekat. Tanpa terasa lagi ia pun memegang kedua tangan gadis itu, ditekannya erat-erat untuk beberapa detik sambil berkata, selamanya tidak akan kutinggalkan kau. Begitu Kun Hang melepaskan pegangan tangannya, gadis itu lari memasuki pondoknya, meninggalkan suara keluhan panjang, setengah tertawa setengah menangis. Untuk beberapa menit Kun Hang berdiri mematung di tempat itu, lalu perlahan berjalan pulang ke pondoknya dengan wajah berseri-seri. Wajahnya berubah dan menjadi merah ketika dia memasuki pondok. Dia melihat Kong Bu sudah berbaring di atas depan sambil memandang kepadanya dengan tersenyum. Kau sudah pulang Kun Hang bertanya untuk menyembunyikan kegugupannya. Kong Bu tersenyum lebar, sudah semenjak tadi aku menantimu. Kemanakah kau pergi, saudara Kun Hang? Aku, aku pergi buang air ke anak sungai di sana. Oh haha, begitukah? Kun Hang tak mau banyak bicara lagi dan segera merebahkan diri di atas depan yang lain, lalu pura-pura tidur. Padahal sampai jauh tengah malam ia tidak dapat tidur. Wajah yang cantik itu terbayang-bayang terus di depan matanya. Lewat tengah malam barulah dapat tidur. Pagi-pagi sekalikun Hang telah terbangun akibat mendengar suara orang di luar pondok. Ketika ia bangkit duduk, ia tidak melihat lagi Kong Bu, maka ia segera memburu keluar. Tersipu-sipu pemuda ini ketika melihat Cui Bi sudah berada di luar dengan pakaian pria. Ia tidak jadi keluar dan berhenti di belakang daun pintu. Ia mendengar Cui Bi berkata, Kalau kau tidak melayaninya dan mengalahkannya, dia akan selalu memandang rendah kepadamu, buko. Airh, kau ini ada-ada saja. Bagaimana kalau terlihat oleh seorang tamu? Tidak mungkin, jawab Cui Bi, aku yang akan membawa kalian ke tempat rahasia. Kau ikutlah. Kong Bu mengomel tidak jelas dan agaknya ragu-ragu, akan tetapi mereka lalu berjalan meninggalkan pondok. Kun Hang tertarik sekali, lalu diam-diam ia mengintai dan setelah dua orang itu pergi jauh, ia cepat menyelingap keluar dan mengikuti dari belakang. Udara amat dingin dan keadaan masih agak gelap, memudahkan ia mengikuti mereka itu. Dua orang itu berhenti sebentar di depan pondok kedua di mana Lieng dan Hoi Chu telah menunggu. Empat orang muda itu lalu berjalan cepat ke arah utara, menjauhi kelompok pondok para tamu. Kun Hang makin terheran-heran dan diam-diam ia terus mengikuti mereka. Ia melihat Cui Bi memimpin perjalanan, memasuki hutan. Heran betul ia melihat kere gadis itu membawa teman-temannya pergi. Pertama-tama masuk hutan, baru lewat seratus meter memblok ke kanan dan keluar lagi dari hutan, lalu masuk lagi dan keluar lagi dari sebelah kiri. Kun Hang amat cerdik. Ia tadi sudah amat curiga ketika Cui Bi bicara tentang tempat rahasia, maka diang diam ia menaruh perhatian dan selalu mengikuti jejak mereka. Karena perhatiannya itu maka ia mendapat kenyataan bahwa gadis itu selalu berbelok sesudah mereka melewati sembilan buah pohon besar. Setelah keluar masuk hutan sembilan kali, sampailah mereka di tempat terbuka, sebuah padang rumput yang luas. Cui Bi dan teman-temannya berhenti. Kun Hang juga berhenti tak jauh dari situ dan bersembunyi dalam segerombol pohon kembang. Ia berjongkok dan mengintai. Ia melihat Cui Bi membuat guratan di atas tanah, guratan yang merupakan garis kurung selebar 10 meter. Hebat gadis ini. Dengan jari terunjuk ia menggurat dan rumput di atas tanah seperti dicabuti, tampaknya tak garis lingkaran itu seperti dipacul saja. Nah, kalian sudah berjanji kalau bertemu kembali akan mengadu kepandayan. Keduanya penasaran dan hal ini harus dilakukan untuk menentukan siapa di antara kalian yang lebih pandai. Aku tidak suka melihat kalian saling mendendam dan penasaran. Sekarang kalian bertandinglah, lapangan luas tidak ada yang mengganggu. Siapa yang pedangnya jatuh terlempar atau badannya terdesak dari lingkaran ini dianggap kalah. Setuju, tanpa menjawab lieng mengangguk dan mencabut pedangnya, dilintangkan di depan dada dan memandang tajam kepada kongbu. Pemuda ini mula-mula nampak ragu-ragu, lalu dengan sikap apa boleh buat dari menggeleng-geleng kepala serta menarik napas panjang, mencabut keluar pula pedangnya dan memasang kuda-kuda. Kun Hang terheran-heran dan mendongkol. Kenapa Chui Bi seolah-olah hendak mengadu keponakannya itu dengan kongbu? Semua ini adalah gara-gara Chui Bi. Di dalam pondok, gadis ini menggoda lieng yang dikatakannya menyukai kongbu. Lieng menyangkal, malah menyatakan bahwa ia akan menantang pemuda itu yang dijawab oleh Chui Bi dengan memanaskan hati. Katanya lieng tak akan menang. Demikianlah, dengan perantaraan Chui Bi lalu diajukan tantangan pertandingan ini. Kun Hang tidak tahu akan kecerdikan Chui Bi yang bermata tajam itu. Gadis ini sudah dapat menduga bahwa kakak tirinya dan lieng ini saling mencinta, akan tetapi keduanya berkeras kepala menyangkal. Maka jalan satu-satunya untuk saling menemukan mereka hanyalah memancing mereka bertanding. Kedua orang muda itu sudah mulai menggerakkan pedang masing-masing dan terjadilah pertandingan pedang yang bukan main hebat dan serunya. Bayangan keduanya lenyap di telan sinar pedang masing-masing dan sebentar kemudian terdengarlah angin bersuitan di seling suara nyaring kalau pedang itu bertemu mengeluarkan suara berdenting di susul munkratnya bunga api. Tadinya Kun Hang hendak melompat keluar untuk mencegah, akan tetapi maksud hatinya ini ia batalkan. Ia melihat sesuatu yang aneh dalam pertandingan itu. Ia memasang metu dan memperhatikan. Tidak salah lagi, dua orang muda yang tampaknya bertempur mati-matian itu sebetulnya saling mengalah dan tidak keren nyerang dengan sungguh-sungguh. Lieng menang cepat, kalau ia mau mempergunakan kecepatannya, kiranya ia akan dapat melakukan serangan maut yang akan membahayakan keselamatan kongbu. Sebaliknya, dengan ilmu pedang yang ganas, yaitu yang sin kiam sut, pemuda ini sebetulnya menang setingkat. Dengan gelihatinya Kun Hang melihat betapa setiap kali kongbu melancarkan serangan ganas dan ujung pedangnya sudah mengancam lawan, akan tetapi tiba-tiba pedangnya itu menyeleweng ke samping, tidak melanjutkan serangan. Kalau hanya terjadi sekali dua kali saja hal ini kiranya tidak akan kentara, akan tetapi karena terlalu sering, jelas bahwa hal itu ia sengaja karena ia tidak mau melukai lawannya. Demikian pula di pihak Lieng. Kecepatan pedangnya pada saat ditangkis lawan, demikian hebat sehingga kalau ia mau, menurut penglihatan Kun Hang yang tajam, pedang itu bisa dilanjutkan untuk terus menusuk lawan, namun kerap kali Lieng hanya menarik pedang yang tertangkis, sama sekali tidak mau mencelakai lawan. Dua ratus jurus telah lewat dan agaknya sikap mengalah itu diketahui juga oleh keduanya, buktinya muka mereka menjadi merah akan tetapi sinar mati mereka berseri. Ketika Kun Hang melirik ke arah Cui Bi, gadis ini pun tertawa-tawa, hanya Hui Chu yang tidak setinggi itu tingkatnya, memandang penuh kekhawatiran dan tentu saja berdoa untuk kemenangan Lieng. Kong Bu mulai mundur teratur dan lieng dengan girang mendesaknya. Memang maksud keduanya sama sekali tidak mau melukai lawan yang mereka benci, melainkan hendak mencari kemenangan dengan mendesak lawan mundur dari lingkaran atau memukul jatuh pedangnya. Terdesaknya Kong Bu ini bukanlah pura-pura lagi, karena memang saking terus-menerus mengalah dan memang kalah dalam kegesitan, akhirnya Kong Bu yang terdesak. Hui Chu berseri mukanya akan tetapi Cui Bi mengerutkan kening. Ia maklum bahwa kakak tirinya sebetulnya tidak kalah, kalau sampai keluar dari lingkaran, bukankah akan memalukan dia juga? Ia mengepal tangan menggigit bibir dan pada saat itu Kong Bu sudah tinggal selangkah lagi keluar dari lingkaran. Lieng gembira, mendesak dengan tusukan digetarkan yang mengancam leher terus ke pusar lawan. Kali ini mau tidak mau Kong Bu harus melompat keluar lingkaran. Prangok! Kong Bu benar-benar keluar lingkaran, akan tetapi pedangnya secepat kilat menangkis dari atas ke bawah sambil mengerahkan tenaga sehingga pedang itu terlepas dari cekalan tangan Lieng. Kong Bu cepat mengambil pedang dan mengembalikan kepada Lieng sambil berkata, aku menyerah kalah, aku keluar dari lingkaran. Hebat benar ilmu pedangmu, Nona. Merah wajah Lieng namun wajahnya berseri. Ia menerima pedang dan menjura berkata, bukan, akulah yang kalah. Pedangku terpukul jatuh. Cui Bi bertepuk-tepuk tangan sambil menari-nari. Hai hai hai, bagus, bagus. Kalian sudah saling mengalah, hai hai hai, bagus. Lenyaplah menci, munculah perasaan suci. Idih, kau, cerewis. Lieng melompat dan mencubit bibir Cui Bi, namun sekali mengelak serangan ini luput. Lieng lalu lari meninggalkan tempat itu. Engmoi, tunggu Wicu yang khawatir kalau-kalau adiknya itu marah-marah lalu segera mengejar. Hei, kalian jangan pergi, nanti tersesat jalan. Tidak mudah jalan pulang Cui Bi berseru. Akan tetapi dua orang gadis Hoa San Pai itu tidak mempedulikan seruannya dan terus berlari. Lieng lebih dulu, dikejar Huicu. Biarlah, anak-anak nakal itu tidak kapok kalau belum kebingungan dan tersesat di sini. Hem, biar mereka melihat kelihayan jalan rahasia Tai San Pai kata Cui Bi. Jangan khawatir, katanya kepada Kong Bu, nanti mereka akan kucari. Setelah berkata demikian, Cui Bi menghampiri Kong Bu, menggandeng tangan pemuda itu diajak duduk di bawah pohon yang besar, agak jauh dari tempat sembunyi Kun Hong. Pemuda ini kini hanya dapat memandang dari jauh akan tetapi tidak dapat mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Dia hanya melihat mereka bercakap-cakap, kadang-kadang Cui Bi tertawa, kadang-kadang menggelengkan kepala dan kelihatan berduka. Apakah yang dipercakapkan oleh dua orang muda itu? Hai hai Hikbu Koko, sekarang apakah kau mau menyangkal lagi? Jelas kau mengalah dan tidak tega melukai Enci Lieng, itu hanya berarti bahwa kau sama sekali tidak membenci dia, sebaliknya kau mencintanya. Nah, coba kalau berani menyangkal sekarang kata Cui Bi sambil tertawa-tawa menggoda. Kong Bu menarik napas panjang. Sudahlah, aku mengaku. Memang dia itu amat menarik hatiku, aku, aku kagum kepadanya. Katakanlah cinta, masa hanya kagum desak Cui Bi. Kau anak nakal. Ya, baiklah, aku cinta kepadanya. Akan tetapi, jangan kau kira aku tidak tahu bahwa kau pun mencinta kutu buku itu. Hayo, coba kalau kau berani menyangkal setelah pertemuan kalian malam tadi. Berubah merah wajah Cui Bi ketika dengan metel, terbelalak dia memandang kakak dirinya. Hehehe, tanda seru. Jadi bayangan itu, kau akah itu? Tiba-tiba saja Cui Bi menutupi muka dengan kedua tangan dan terdengar dia menangis terisak-isak. Kong Bu kaget dan memegang tangan adik dirinya itu. Eh, Bimui, kenapa kau menangis? Maafkan, aku tidak sengaja hendak menyakiti hatimu, maafkan godaanku tadi. Sambil menangis terseduh-seduh Cui Bi menggeleng-gelengkan kepala. Tidak, kau tidak menggoda aku. Buko, memang aku, aku cinta kepadanya, tetapi, ah, bagaimana tak akan hancur hatiku karena aku dipaksa berjodoh dengan orang lain? Saking sedih dan hancur hatinya Cui Bi menjatuhkan diri, menubruk Kong Bu kemudian menangis di atas dada kakak dirinya itu. Ayah dan ibunya hendak memaksa dia berjodoh dengan lain orang, dan sekarang hanya ada kakak dirinya ini yang menjadi satu-satunya orang yang kiranya dapat ia sambati, dapat ia minta tolong. Tenanglah, moi-moi, tenanglah, nanti di depan ayah, aku pasti akan bilang untukmu, Kong Bu dengan terharu mengusap-usap rambut kepala adiknya dan membiarkan gadis itu menangis dan menyembunyikan muka di atas dadanya. Di tempat persembunyiannya, Kun Hang yang hanya dapat melihat adegan ini dari jauh tanpa dapat mendengar pembicaraan mereka, seketika menjadi pucat. Seluruh tubuhnya gemetar, kepalanya terasa berputar dan matanya berkunang-kunang. Hampir ia tak dapat mempercayai adegan yang dilihatnya. Dua orang itu berpeluk-pelukan. Ahaha, jahat benar cucu Song Bun Kwei, sejahat kakeknya. Dan keji benar cuibi, setelah malam tadi demikian mesra sikapnya. Hem, gadis keji ini hendak mempermainkannya rupanya. Hati Kun Hang sakit sekali. Belum pernah selama hidupnya ia merasa sakit hati seperti ini. Kedua matanya yang berapi-api meneteskan dua butir air mata. Kong Bu, kau keparat. Sudah jelas bahwa kau berusaha menarik hati Li Eng, terang dalam pertandingan tadi kalian saling mengalah. Bahkan cuibi mengucapkan kata-kata menyindir tentang perasaan Kong Bu dan Li Eng. Tapi sekarang, ahaha, kalian dua orang berhati binatang. Tak bermalu. Hampir Kun Hang tak kuat menahan hatinya, hampir ia melompat dan menerjang mereka dengan kata-kata pedas. Akan tetapi dia menahan hatinya ketika melihat dua orang itu bangkit berdiri, berjalan bergan dengan tangan sampai dekat tempat ia bersembunyi. Buko, biar sekarang ku susul Enci Li Eng dan Enci Hui Chu. Akanku bawa kalian semua menghadap ayah. Kong Bu hanya mengangguk. Cui bi lalu lari dari tempat itu, tubuhnya lenyap di antara pohon-pohon. Kun Hang yang sudah tak dapat menahan hatinya lagi, melompat keluar. Kong Bu memandang kaget, ehaha, saudara Kun Hang, kau di sini? Kekagetan Kong Bu bukan hanya disebabkan munculnya Kun Hang yang tidak disangka-sangkanya itu, akan tetapi terutama sekali karena melihat pemuda kutu buku ini beringas mukanya, matanya berapi api dan tangannya memegang sebatang pedang yang sinarnya kemarahan. Pemuda yang biasanya sopan santun dan lemah lembut ini kelihatannya bengis sekali. Wajahnya tersinar cahaya matahari pagi yang kini mulai menerobos dari celah-celah daun pohon. Kong Bu, cabut pedangmu tiba-tiba saja Kun Hang berkata, suaranya menggeledek tak seperti biasanya. Kong Bu makin kaget dan heran. Eh, haha, apa maksudmu, saudara Kun Hang tanyanya bingung. Jangan kau berpura-pura lagi. Aku sudah melihat semua perbuatanmu yang tak senonoh dengan Nona Tan Chowibi. Kau, kau manusia rendah. Kau memikat hati lieng dengan kepandayanmu, kau memperlihatkan sikap mengalah di dalam pertandingan sehingga dia jatuh dan mengira bahwa kau cinta kepadanya. Kiranya kau hanya mempermainkannya, diam-diam kau main bila dengan Nona Chowibi. Hem, Kong Bu, aku seorang penyabar, akan tetapi kali ini kita harus mengadu nyawa. Bersiaplah. Melihat semua ini, melihat sikap menantang dari Kun Hang, melihat pula kera Kun Hang memegang pedang seperti orang memegang pisau dapur, mendagak Kong Bu tak dapat menahan gelaktawanya yang bergema di sekitar tempat itu. Keparat, tak usah mentertawakan. Kalau kau memang jantan, cabut pedangmu makin panas hati Kun Hang, tak dapat aku membiarkan kau merusak hati lieng. Hahaha, saudara Kun Hang. Hebat benar kau. Aku kagum melihat keberanianmu. Akan tetapi kenapa kalau aku merusak hati Nona lieng? Katakanlah saja aku merusak hatimu, kau anggap aku merampas suidi darimu. Hahaha, apa kau kira aku tidak tahu akan pertemuanmu dengan Chua Wibi malam tadi? Kau mencinta Chua Wibi dan kini kau cemburu kepadaku. Wajah Kun Hang menjadi merah sekali. Hem, apalagi kalau sudah tahu akan hal itu, berarti makin jahatnya hatimu dan rendahnya Bimui. Tak boleh kau memaki Chua Wibi. Aku tidak memaki, kenyataan yang amat rendah membuktikan. Eh, haha, Kun Hang, kau makin menghina. Kau kira aku takut padamu. Kong Bu mencabut pula pedangnya. Mari, mari, kalau kau ingin main-main denganku, boleh. Majulah, tak usah banyak cakap Kun Hang menantang. Melihat betapa pemuda Hoa San Pai itu memegang pedang dengan ujung pedang terseret di atas tanah, Kong Bu makin geli dan ia menggertak, awas pedang. Cepat seperti kilat menyambar pedangnya menusuk ke arah dada Kun Hang. Akan tetapi secepat itu pula dia menarik kembali pedangnya ketika melihat betapa Kun Hang sama sekali tidak melakukan gerakan untuk menangkis maupun mengelak. Eh, haha, benar-benarkah kau hendak mengadu pedang denganku? Siapa mau main-main denganmu? Jawab Kun Hang. Kenapa kau tidak menangkis atau mengelak? Hem, pedangmu belum menyentuh bajuku, kau sudah ribut-ribut? Hayo seranglah, kalau kau memang laki-laki. Kong Bu kembali menggerakkan pedangnya, kali ini membacok ke arah leher lawannya itu. Ketika pedangnya tinggal beberapa sentimeter lagi dari leher Kun Hang dan kali ini juga Kun Hang tidak menangkis maupun mengelak, Kong Bu terkejut sekali dan cepat merubah arah pedang sehingga membabat atas kepala Kun Hang. Kun Hang tersenyum. Tentu saja dia sudah siap sedia dan dia dapat mengikuti gerakan pedang itu dengan baik sekali sehingga dia tidak perlu menangkis atau mengelak sebelum benar-benar dia terancam. Mengapa tidak jadi menyerang? Apakah kau takut ejeknya? Kong Bu benar-benar kagum sekali. Belum pernah ia menemui seorang yang begini besar keberaniannya, menanti datangnya pedang dengan matlah, tidak berkedip sedikit pun. Hebat! Kau benar-benar gagah berani, Saudara Kun Hang. Biarlah tak perlu lebih lama lagi aku menggodamu. Kong Bu menyimpan pedangnya. Ketahuilah, kau yang gagah dan cerdik ini, kali ini kau seakan-akan buta karena cinta kasih mengeruhkan hati dan pikiranmu sehingga kau tidak melihat kenyataan bahwa apa yang kau lihat antara aku dan cuwibi itu bukanlah hal yang perlu kau ributkan. Ketahuilah, dia dan aku adalah saudara tiri, kami sama-sama anak ayah Tan Beng San, dia lahir dari ibu Cialicu dan aku dari ibu Kue Ebi Goat. Kau tahu apa yang kami bicarakan tadi? Dia menangis karena cintanya kepadamu. Lemas seluruh sendi tulang di tubuh Kun Hang. Cepat-cepat ia menyimpan pedangnya dan memegang lengan Kong Bu yang kuat. Ahaha, saudaraku, aku benar-benar buta. Aku layak kau maki, layak kau pukul. Hem, orang macam aku ini mana ada harga untuk mencintanya? Kong Bu tertawa gembira. Sudahlah, saudara Kun Hang, tak perlu kau merendahkan diri. Salah mengerti ini sudah dapat dilenyapkan, itu bagus sekali. Tentang adikku Cui Ebi, tak usah kau kuatir, dia benar-benar mencintamu. Hanya aku masih sangsi apakah cintamu kepadanya betul-betul sebesar perasaannya terhadapmu. Saudara Kong Bu, kata Kun Hang bernaksu. Biarlah bumi dan langit menjadi saksi, dan dengarlah sumpahku bahwa aku mencinta Bimoli sepenuh jiwaku dan aku rela berkorban nyawa untuknya. Bagus. Aku menjadi saksi. Jangan mau menang sendiri, saudara Kong Bu. Sikapmu terhadap keponakan Kuli Eng juga tidak berterus terang. Dahulu kau mengalah dan membiarkan dirimu ditawan, lalu tadi kau sengaja berlaku mengalah dalam pertandingan. Apa artinya? Seorang laki-laki sejati tidak akan ragu-ragu untuk menyatakan perasaannya secara jujur. Merah muka Kong Bu, akan tetapi sambil tersenyum ia mengangkat dada berkata, Kau telah memberi contoh. Aku pun bersumpah bahwa aku betul-betul mencinta nona Kuli Eng dengan sepenuh jiwaku. Tiba-tiba terdengar orang bertepuk tangan dan tertawa, Bagus, bagus, sudah ku dengar sumpah dua orang. Awas, aku menjadi saksi utama. Muncullah wicu dari balik sebatang pohon. Gadis ini dengan wajah berseri-seri berkata sambil menoleh ke belakang. Adik Eng, adik Cui Di, keluarlah, kenapa malu-malu kucing bersembunyi saja? Dengan muka merah dan ditundukan, dua orang gadis itu membiarkan mereka tertarik keluar oleh wicu. Kun Hang dan Kong Bu sangat terkejut dan tentu saja menjadi malu sekali, wajah mereka merah sampai ke telinga. Kiranya tempat rahasia itu hebat sekali sehingga di tempat ini ada tiga orang gadis muncul tanpa mereka ketahui sama sekali. Tentu mereka bertiga tadi telah melihat dan sekaligus mendengar segala galanya. Terdengar lieng berkata malu-malu kepada Cui Di sambil merangkul gadis berpakaian pria itu, Adik Bi, maafkanlah aku. Apakah yang terjadi? Seperti telah kita ketahui, Cui Di pergi menyusul wicu dan lieng. Karena jalan rahasia itu memang sulit sekali, akhirnya lieng tersesat, malah wicu yang mengejarnya juga tersasar sehingga dua orang gadis ini terpisah, makin lama makin jauh. Cui Di yang mengenal jalan rahasia itu mengejar lieng dan, tanpa disadari oleh lieng sendiri, sebetulnya lieng telah mengambil jalan memutar kembali ke tempat semula. Karena inilah maka tadi ia sempat menyaksikan, seperti juga Kun Hong, adegan mesra antara Cui Bi dan Kong Bu. Begitu melihat Cui Bi hendak mencarinya, lieng sengaja menunggu dan segera memaki setelah melihat Cui Bi muncul di depannya. Bagus, kau perempuan tak tahu malu. Kau mendorong-dorongku kepada Kong Bu, kau sendiri menyatakan cintamu kepada Paman Hong, akan tetapi apa yang kau lakukan tadi? Benar-benar tak tahu malu. Tentu saja Cui Bi kaget sekali. Akan tetapi dia segera dapat menduga apa yang menjadi sebabnya, maka ia tersenyum manis. Enci lieng, kemarahanmu ini malah menghirangkan hatiku, tanda bahwa rasa cemburu di hatimu ini membuktikan betapa besar cinta kasihmu kepada kakak diriku Kong Bu. Kakak diri? Apa maksudmu? Dia putera ayah, dari ibu Kue Ebi Goat, tentu saja dia kakak diriku. Nah, apakah kau masih cemburu? Bukan main menyesal dan malunya hati lieng maka ia hanya bengong saja dan tidak membantah ketika Cui Bi menarik tangannya untuk menyusul Huichu. Setelah bertemu, mereka bertiga kembali ke tempat tadi melalui jalan rahasia yang sangat dekat sehingga mereka sempat menyaksikan keributan antara Kun Hang dan Kong Bu, bahkan sempat pula mendengar sumpah cinta kasih mereka. Kini tindalah giliran Huichu untuk menggoda mereka dan menyatakan kegembiraannya. Pada pertemuan yang serba mengembirakan ini, Kun Hang agak gelisah melihat betapa wajah kekasihnya itu muram seperti matahari tertutup awan. Akan tetapi tentu saja ia tidak berani untuk bertanya. Di lain pihak, Cui Bi yang masih amat sungkan dan likat, segera berkata, Sekarang tiba waktunya kita naik ke puncak menghadap ayah. Hati-hati, jalan rahasia ini amat sulit, dan aku khawatir kalau-kalau perjalanan kita ini ada yang mengikuti. Kong Bu Koko, aku menjadi penunjuk jalan di depan dan biarlah kau jalan paling belakang sambil meneliti kalau-kalau ada musuh yang mengikuti perjalanan kita ke puncak. Adik Bi, apakah kau melihat sesuatu yang mencurigakan Kong Bu bertanya? Agaknya selama ini ada orang yang mematamatai kita. Malam itu, Cui Bi melirik ke arah Kun Hang yang juga teringat akan bayangan semalam. Apakah itu bayanganmu Bu Koko? Kong Bu mengjeleng kepala, wajahnya serius. Aku hanya melihat dari jauh dari belakang pondok, mana bisa kau melihat bayanganku? Hem, agaknya orang lain. Mari, jangan membuang waktu, berkata Cui Bi yang segera memimpin perjalanan itu dengan hati-hati dan perlahan. Jalan rahasia itu memang amat sukar. Kalau bukan orang Tai San Pai, takkan mungkin dapat mencarinya. Jalan yang luas dihindari, akan tetapi gerombolan pohon yang sangat lebat malah dimasuki, semua ini memakai perhitungan, dan sebagai tanda-tanda hanyalah pohon-pohon yang tumbuh malang melintang tidak teratur di sekitar puncak. Cui Bi membawa mereka menyusupi celah antara dua batang pohon yang berdampingan sehingga mereka hanya dapat bergerak maju dengan tubuh miring, melewati petumbuhan penuh duri dan akhirnya mereka terhalang oleh sebuah rawa yang lebarnya tidak kurang dari 50 meter. Di atas rawa ini dipasangi jembatan bambu melintang, terdiri dari dua batang bambu yang disambung-sambung tanpa pegangan. Jembatan itu sempit dan kalau dilalui orang tentu memerlukan ilmu meringankan tubuh yang tinggi. Pendeknya, orang biasa takkan mampu melewati jembatan yang cukup panjang ini. Akan tetapi, para muda itu terheran-heran melihat Cui Bi tidak mengajak menyeberangi rawa melalui jembatan itu, melainkan langsung turun ke dalam rawa. Eh, haha, ada jembatan mengapa menyeberang rawa yang airnya begitu kotor, dan siapa tahu kalau membuat kita tenggelam teriak lieng yang berjalan di belakang Cui Bi. Cui Bi berhenti, menoleh dan tertawa. Di antara seratus orang, tentu tak ada seorang pun yang tidak mengira bahwa perjalanan selanjutnya tentu melalui jembatan yang sukar ini. Akan tetapi ini hanya perangkap bagi musuh yang mencoba-coba memasuki jalan rahasia ini. Siapa yang menyeberang melalui bambu ini, akan tersesat jauh dan akan menghadapi bahaya yang hebat di sebelah sana. Sekarang ikutilah saja bekas jejak kakiku dan jangan sampai terpeleset. Dengan perlahan supaya dapat diikuti dengan seksama oleh kawan-kawannya, Cui Bi lalu melangkahkan kaki ke dalam rawa dan, kiranya di dekat permukaan air rawa yang hitam itu dipasangi patok-patok tertentu yang cukup lebar sebagai injakan kaki. Patok-patok ini dipasang sedemikian rupa sehingga hanya mereka yang telah hafal saja yang akan dapat mencarinya. Cui Bi melangkah, ke kanan sembilan langkah, memutar ke kiri sembilan langkah, lurus sembilan langkah lalu memblok lagi ke kanan dan kemudian melalui bawah jembatan bambu itu, sama sekali tidak menyeberang, tapi menyusur sepanjang rawa itu memanjang ke kiri. Dilihat dari jauh, lima orang muda itu seakan-akan berjalan di atas air rawa. Sama sekali bukan seberang di mana jembatan itu berakhir yang dituju oleh Cui Bi, melainkan memblok dan lengap di tikungan yang penuh dengan tertumbuhan liar. Setelah melangkah sebanyak sembilan puluh sembilan langkah, mereka tiba di seberang sana dan meloncat ke daratan yang indah, penuh kembang dan rumput hijau. Kita berhenti di sini, di sebelah sana ada terowongan yang menuju ke puncak. Biarlah aku sendiri yang akan naik melapor kepada ayah. Biasanya ayah kalau hendak menemui para murid tentu keluar dari terowongan itu. Tak sembarang orang diperbolehkan melalui terowongan. Nah, kalian tunggu sebentar, aku segera kembali bersama ayah. Lin Eng, Hui Chu, Kun Hang dan Kong Bu terpaksa menanti di situ sungguhpun Kong Bu dan Li Eng yang keras hati itu tidak sabar dan tidak puas mengapa diadakan peraturan seperti ini. Mereka tentu saja tidak tahu betapa dulu Beng San mempunyai banyak sekali musuh-musuh yang sangat liai, yang selalu berusaha menyerbu tempat tinggalnya untuk membalas dendam. Untuk menjaga keselamatan keluarganya, terpaksa pendekar ini lalu membuat tempat yang penuh rahasia ini. Baru saja Hui Bilenyap di sebuah tikungan, tiba-tiba Kun Hang yang kebetulan menengok ke belakang berseru, ada orang datang. Semua orang segera menengok dan cepat meloncat berdiri dari tempat duduk mereka di atas tanah. Benar saja, sesosok bayangan dengan gerakan yang gesit dan ringan sekali berloncatan dari patok ke patok, persis seperti yang mereka lakukan dengan hati-hati dan perlahan tadi. Wah, ia tentu mengikuti kita sejak tadi dan diam-diam memperhatikan jalan rahasia untuk menyeberangi rawa kata Li Eng sambil siap untuk menghadapi lawan. Empat orang muda ini maklum bahwa yang datang adalah seorang yang mempunyai ilmu meringankan tubuh hebat sekali. Kong Bu melompat ke dekat rawa. Dia liai, biarlah aku menghadapinya dengan kata-kata demikian dia hendak mencegah kekasihnya itu berhadapan dengan lawan yang demikian lihainya. Orang yang berloncatan itu tiba-tiba berhenti, agaknya menjadi ragu-ragu melihat bahwa orang-orang yang diikutinya itu ternyata berhenti dan telah melihatnya. Tetapi agaknya ia sudah merasa kepalang dan kini malah meloncat-loncat lagi dengan cekatan dan lebih cepat dari tadi. Kedua lengannya berkembang ke kanan-kiri, pakaian di tubuhnya berkibar, dipandang dari jauh seperti seekor burung besar. Kun Hang hampir berseru kaget karena dia mengenal bahwa langkah-langkah dan gerakan itu mirip betul dengan langkah ajaib Kim Tiao Kun. Dia bukan musuh tiba-tiba Huichu berseru. Dia, dia saudara Tiao. Memang benar dugaan gadis ini yang tak pernah dapat melupakan pemuda penolongnya itu sehingga dari jauh saja dia sudah mengenalnya. Bayangan yang datang berlompatan seperti terbang itu bukan lain adalah Sin Li. Akan tetapi seruan Huichu tidak berpengaruh bagi Kong Bu yang tidak mengenal pemuda itu. Dia membiarkan Sin Li melakukan loncatan terakhir hingga berada di darat, lalu dia memapaki dan berkata, suaranya ketus. Siapa kau dan apa maksudmu mengikuti kami? Sin Li adalah seorang pemuda yang beratak kasar, juga jujur dan tidak pernah merasa takut terhadap siapapun juga. Ia dapat merasakan ketusnya suara pemuda tampan yang menyambutnya, maka ia menjawab sama ketusnya, tidak ada sangkut pautnya dengan dirimu sobat, perlu apa kau banyak bertanya? Lalu ia menoleh ke arah Huichu, mengangkat tangan memberi hormat pula kepada Kun Hang sambil berkata, Maafkan aku, sengaja aku menyusul ke sini sebab aku ingin sekali bertemu dengan ketua Tai San Pai. Di sini sudah tidak ada Chui Bi dan tiga orang muda Hoa San Pai itu termasuk tamu. Kau datang mematamatai kami. Kau mengikuti kami dengan diam-diam, perbuatanmu ini saja sudah cukup menyakinkan bahwa kau tentulah seorang jahat. Hayo mengakukah siapa dan apa maksud kedatanganmu? Saudara kau bu, dia bukan orang jahat serta merta Huichu membela, nada suaranya mengandung kemarahan. Dialah yang menolong aku ketika kakakmu menculiku. Karena panas mendengar penolongnya dimaki, Huichu tak dapat mengendalikan hatinya dan sengaja ia mencelak kakek Kong Bu. Hal ini tentu saja membuat Kong Bu makin tak senang kepada pendatang ini. Hem, kiranya inilah orangnya yang oleh kakeknya dianggap lihai dan yang ternyata berhasil merampas Huichu dari tangan kakeknya. Ia memandang tajam, sinar matanya berapi-api. Adapun Sin Li ketika mendengar pembelaan Huichu, diam-diam merasa puas sekali, kemudian dia bertanya, suaranya mengandung ejekan, Sobat, kau bersikap seolah-olah kau raja tempat ini. Apa hubunganmu dengan ketua Taisan Pai dan betulkah kata-kata nona Huichu bahwa kau cucu iblis tua Sengbun Kaui? Segera Kong Bu memandang dengan mata melotot, keparat, tutup mulutmu yang kotor. Sengbun Kaui memang kakekku dan ketua Taisan Pai ayahku, kau mau apa? Bagus. Kiranya kau si keparat, keturunan para pembunuh ayahku. Hem, setelah kita bertemu di tempat ini, jangan harap kau mampu lepas dari tanganku Sin Li mencabut pedangnya dan memandang penuh kebencian. Hohoho, manusia sombong, bukan aku yang akan roboh, melainkan kau yang akan menggeletak tak bernyawa di depan kakiku. Hayo, jika kau memang jantan katakan siapa namamu dan mengenai kematian ayahmu. Memang entah sudah berapa ratus manusia jahat yang tewas di tangan ayah dan kakekku, agaknya termasuk ayahmu itulah Kong Bu mengejek dan mencabut pula pedangnya. Sin Li menggerakkan pedangnya, lalu menerjang sambil berkata, ibuku Kuahang dan ayahku terbunuh oleh kakekmu. Mampuslah kau. Terjangan ini hebat sekali, seperti seekor burung menyerbu. Akan tetapi Kong Bu sudah waspada. Pemuda ini sudah mengerti bahwa kini ia menghadapi lawan yang tidak boleh dipandang ringan. Cepat ia mengeluarkan suara melengking dan pedangnya menangkis, tubuhnya menggeliat dan tiba-tiba ia sudah balas menyerang tidak kalah cepatnya. Akan tetapi, serangan yang biasanya sukar dihindarkan oleh lawan ini ternyata dengan mudah dihilangkan oleh Sin Li yang menggeser kakinya secara aneh. Segera dua orang muda ini bertanding dengan hebat sekali. Pedang di tangan mereka bersuitan, mengeluarkan angin yang kadang-kadang panas kadang-kadang dingin. Meta pedang menyambar-nyambar mencari mangsa dan di antara mereka terdengar lengking-lengking saling bersahut, suara yang menggetarkan jantung karena suara ini dikeluarkan dengan pengerahan tenaga dalam. Melihat ketasihnya bertempur, Li yang sudah mencabut pedangnya pula, siap untuk maju membantu. Akan tetapi Huichu menyentuh lengannya dan ketika Li yang menengok, dia terheran melihat bahwa Huichu menangis. Adik Eng, jangan, jangan serang dia, dia itu penolongku. Li yang bingung sekali. Tapi, tapi, pertandingan ini begini hebat, salah seorang tentu akan celaka, katanya penuh kekhawatiran. Tentu saja khawatir kalau-kalau Kongbu yang terluka. Sementara itu, Kun Hang sangat tertarik, terheran-heran melihat gerakan pedang serta gerakan kaki yang dimainkan Sin Li. Itulah Kim Tiaw Kun, pikirnya. Kim Tiaw Kun yang tidak sempurna dan tidak lengkap namun dilengkapi dengan ilmu silat lain yang aneh. Melihat kedua orang pemuda itu bertanding, Kun Hang segera maklum bahwa dengan pedangnya dia sanggup memisahkan mereka, sanggup melerai. Akan tetapi karena dia melihat bahwa keduanya setingkat dan seimbang kepandainya, dia tidak terburu-buru melerai. Dia ingin melihat lebih lama lagi ilmu silat yang dimainkan oleh Sin Li. Kalian tak usah khawatir, mereka takkan celaka, keduanya sama tangguh, kita nonton saja, katanya. Li yang mengerutkan kening, juga Huichu. Entah mengapa, ada sesuatu perasaan yang membuat mereka saling menjauhi. Memang keduanya terpisah oleh perasaan yang saling bertentangan, yang seorang memihak Kong Bu yang seorang lagi memihak Sin Li. Biarpun mereka berdua merasa sungkan untuk membantu namun damdia mereka sudah mengambil keputusan, terutama Li Eng, bahwa kalau sampai orang yang dicintai terluka, tentu dia akan menyerbu dan menuntut balas. Pertandingan itu benar-benar seru sekali. Ketika di antara permainan pedangnya Sin Li kelihatan memutar-mutar tangan kiri, diam-diam Kun Hang menjadi gelisah dan otomatis dia mengambil beberapa buah batu kecil siap untuk disambitkan ke arah pergelangan tangan kiri. Sin Li andai kata ia melihat Kong Bu terancam bahaya. Ia sudah mengenal kehebatan pukulan tangan kiri dengan tangan diputar-putar ini. Pernah ia melihat Sin Li merobohkan Kim Tau Tian Li dengan pukulan semacam ini yang mengakibatkan luka dalam yang hebat dan mengandung hawa beracun. Benar saja, setelah memutar-mutar tangan kiri beberapa kali, Sin Li lalu mengeluarkan seruan dan mendorongkan tangan kirinya itu ke depan. Kun Hang sudah menegang urat tangannya, akan tetapi dia menjadi lega ketika melihat Kong Bu mengeluarkan seruan keras sekali, tangan kirinya juga mendorong ke depan dengan jari tangan terbuka. Dua hawa pukulan yang sama hebatnya bertemu dan, akibatnya keduanya terjengkang ke belakang. Ahaha, kau tidak apa-apa li yang memburu Kong Bu. Sedangkan Hoi Chu memburu Sin Li, juga bertanya, kau tidak apa-apa. Kedua orang pemuda itu menggeleng kepala, lalu dengan beringas menerjang maju lagi, bertanding lebih hebat daripada tadi. Li Eng dan Hoi Chu sudah mencabut pedang, agaknya sudah gatal-gatal tangan mereka hendak membantu kekasih masing-masing. Tapi Kun Hang segera mendatangi mereka, menarik tangan mereka diajak duduk di bawah pohon, menjauhi pertempuran. Kalian bocah-bocah nakal, untuk apa mesti turut-turut? Yang seorang anak bibi Bigoat dan Paman Beng San, yang seorang lagi anak Enci Kua Hang dan Paman Beng San, mengapa turut-turut? Kulihat mereka sama pandai, sama kuat, nanti kalau memang ada yang terdesak, barulah kita maju untuk melerai sebelum ada yang terdesak. Kalau kita memisah, tentu mereka penasaran dan tidak mau menerima. Biarlah saja, kita nonton di sini. Sin Li yang selama ini belum pernah menemui tandingan berat kecuali pada waktu dia bergebrak sejurus saja dengan kakek Song Bun Kwei, menjadi penasaran sekali. Ia lantas memekik-mekik dan tubuhnya kadang-kadang meloncat tinggi, kadang-kadang menerjang dari kanan-kiri seperti orang terhuyung-huyung, beberapa kali memergunakan gerakan seperti Raja Wali Emas, menyerang dengan pedang akan tetapi yang betul-betul merupakan serangan adalah pukulan tangan kiri, kadang-kadang menerjang hebat dengan pedang, pukulan tangan kiri dan tendangan bertubi-tubi dengan kedua kakinya. Ia mengerahkan seluruh kepandayan dan tenaganya. Akan tetapi Kong Bu benar-benar kuat sekali penjagaannya. Juga cucu Song Bun Kwei ini merasa sangat penasaran sampai mukanya menjadi merah, matanya mendelik marah. Selamanya, kecuali ketika bertanding melawan Li yang belum pernah ia bertemu tanding sehebat pemuda ini. Kadang-kadang ia dibikin bingung oleh gerakan-gerakan yang aneh dan ajaib, namun berkat gemblengan kakeknya yang amat hati-hati mengajar cucunya, Kong Bu dapat menangkis semua serangan lawan, bahkan dia pun mampu membalas tak kalah hebatnya. Ia malah mengeluarkan yang Sin Kiam Sud yang berhawa panas, dan setelah dia memainkan ilmu pedang ini, benar saja ia mampu mendesak lawan. Namun Sin Li dengan langkah ajaib yang ia warisi dari ibunya, dapat menghindarkan kurungan-kurungan ilmu pedang yang Sin Kiam Sud ini, sehingga walaupun dia terdesak oleh ilmu pedang aneh ini, namun belum pernah pedang lawan dapat menyentuh ujung bajunya. Sudah 400 jurus lebih dua orang muda itu bertanding seperti dua ekor naga atau dua ekor singa. Kun Hang sudah mulai ragu-ragu dan sudah timbul niat di hatinya untuk turun tangan melerai. Kalau ia turun tangan, tentu saja berarti ia membuka rahasia sendiri, karena kalau bukan seorang yang memiliki ilmu silat tinggi tak mungkin dapat mendekati dua orang muda yang sedang bertanding itu, apapula memisah. Pada saat Kun Hang meragu itu, tiba-tiba berkelebat bayangan orang. Kun Hang melihat bahwa orang ini adalah seorang laki-laki berusia 40 tahun lebih, memelihara jengot pendek, pakaiannya sederhana dan tubuhnya sedang, matanya berkilat-kilat bagai mata harimau, di punggungnya tergantung pedang. Bayangan orang ini langsung menyerbu ke dalam gelanggang pertandingan, gerakannya gesit dan luar biasa sekali sehingga sukar diikuti oleh pandangan mata. Tetapi tahu-tahu dua orang yang bertanding tadi seperti terdorong oleh angin yang mengandung kekuatan tak terlawan, keduanya terpental ke belakang, terhuyung-huyung mundur masing-masing lebih dari tujuh langkah. Beberapa detik kemudian muncullah seorang wanita cantik, usianya juga hampir 40, dan danannya sederhana pula, ringkas dan rambutnya yang hitam itu digelung ke atas, sebatang pedang menempel pula di punggung. Biarpun sudah setengah tua wanita ini masih tangkas dan cantik, sepasang pipinya masih sedar kemerahan dan gerakannya tangkas biarpun melihat perutnya yang agak besar itu mudah diketahui bahwa ia sedang mengandung muda. Di belakang wanita ini berlari-lari cuwi biang kini berpakaian sebagai seorang gadis cantik sehingga untuk sejenak kunhang memandang dengan muka merah dan mata melotot sukar dikejapkan. Mudah diduga bahwa laki-laki yang memisah pertandingan itu bukan lain adalah si raja pedang tanbengsan sendiri, sedangkan wanita cantik yang mengandung itu adalah ciali cu. Terima kasih telah menonton!